selamat menikmati udah gak asing sama nama ini apalagi kalau yang tinggal-tinggalnya itu daerah legian ya ini makanan legendaris yang ada di Bali yaitu sate babi bawah pohon disini gak cuman babi aja ada ayam juga jadi kalau lo khawatir aduh gue disini isinya babi semua enggak ini juga ada ayam ini ayamnya patut dicoba tapi kalau gue perasan babinya apa sama seperti di Bali jadi yang gue pesan adalah ini sate babi bawah pohon ini ada dua cabang kalau di Jakarta nih ada yang di kelapa gading sama ada di mora karang nah yang gue makan sekarang ini ada di kelapa gading karena deket oke nah ini yang gue makan sate babi manis kalau lo nyanyain terlalu manis gak Chris? enggak dagingnya empuk banget well kalau gue bilang ini agak overcooked ya saat gue makan cuman masih enak lah jadi itu ada kayak bumbu-bumbu rempahnya beda sama misalkan lo makan sate babi di Chinese food atau restoran Chinese itu beda ini bener-bener enak terus dia enggak terlalu banyak bumbu rempahnya menurut gue pas nah ini yang pedas gue pikir yang pedas ini kan bumbu sama satenya itu jadi satu ternyata enggak sate manis aja dikasih cabai yang terpisah well kalau gue bilang sih cabainya kurang berasa ya cuma menang pedas doang ini sih kalau gue bilang cuma isinya cabai sama air cabainya dan sedikit ada merica sedikit oke segitu aja lidah berdansa hari ini terima kasih sudah menonton kalau kalian suka jangan lupa di klik itu tombol like-nya dan tolong di subscribe biar gue bisa perkembang juga dan sampai ketemu tahun depan ya ini video terakhir lidah berdansa untuk tahun baru dan natal jadi selamat natal buat yang melayakan hari natal yang tidak merayakan hari natal selamat liburan selamat mengemati tahun baru dan jangan lupa untuk bersyukur work list bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.